Anggapan banyak orang awam bahwa Hugh adalah predator yang berada di puncak rantai makanan kehidupan lautan rupanya tidaklah benar. Predator puncak lautan yang sesungguhnya adalah paus pembunuh atau paus orca atau orcinus orca. Paus pembunuh memakan banyak jenis mangsa seperti ikan, anjing laut, burung laut, dan cumi-cumi. Hewan mamalia yang satu ini dapat membunuh paus yang lebih besar dari dirinya, seperti paus minke, dan mereka adalah satu-satunya hewan yang dapat mendahului Hugh putih besar. Meski dikenal sebagai hewan pembunuh, namun sebenarnya orca tidak menyerang manusia. Tidak ada catatan orca pernah membunuh manusia di alam liar. Ini dikarenakan manusia bukan bagian dari makanan alami mereka. Namun memang terkadang, orca mungkin salah mengira dengan melihat manusia sebagai sesuatu yang mereka makan, seperti anjing laut. Anggapan banyak orang awam bahwa Hugh adalah predator yang berada di puncak rantai makanan kehidupan lautan rumput. Rupanya tidaklah benar. Predator puncak lautan yang sesungguhnya adalah paus pembunuh atau paus orca atau orcinus orca. Paus pembunuh memakan banyak jenis mangsa seperti ikan, anjing laut, burung laut, dan cumi-cumi. Hewan mamalia yang satu ini dapat membunuh paus yang lebih besar dari dirinya, seperti paus minke, dan mereka adalah satu-satunya hewan yang dapat mendahului Hugh putih besar. Meski dikenal sebagai hewan pembunuh, namun sebenarnya orca tidak menyerang manusia. Tidak ada catatan orca pernah membunuh manusia di alam liar. Ini dikarenakan manusia bukan bagian dari makanan alami mereka. Namun memang terkadang, orca mungkin salah mengira dengan melihat manusia sebagai sesuatu yang mereka makan, seperti anjing laut. Paus pembunuh bukan ikan, bahkan bukan paus. Paus pembunuh bukanlah ikan. Mereka adalah mamalia laut. Namun, paus pembunuh juga bukanlah paus. Paus pembunuh adalah sejenis lumba-lumba. Jenis lumba-lumba yang terbesar. Mungkin karena ukurannya yang besar, mamalia ini disebut paus. Betinanya mengalami menopaus. Orca betina pun memiliki keunikannya sendiri. Mereka mengalami menopaus, alias berakhirnya usia reproduktif sehingga tidak bisa memiliki keturunan lagi. Orca adalah satu dari lima spesies makhluk hidup yang mengalami menopaus. Empat spesies lain adalah paus pilot, paus narwal, paus beluga, dan manusia. Hewan dengan persebaran terluas di dunia Memang cocok bila Orca disebut sebagai penguasa lautan. Bukan saja karena mereka gak punya predator alami, tapi juga karena mereka hidup di hampir seluruh bagian lautan di dunia. Itu menjadikan mereka sebagai hewan dengan persebaran terluas di dunia. Kemampuan adaptasi merekalah yang memungkinkan hal itu. Mereka bisa hidup di lautan hangat di dekat katulistiwa atau di perairan dingin di kutub utara maupun selatan. Plus tentu saja karena mereka bisa makan apa saja, mudah bagi mereka untuk mencari makan dimanapun mereka berada. Benar-benar penguasa lautan ya. Sangat cerdas, kelompok Orca mengembangkan dan mewariskan budayanya sendiri. Seperti lumba-lumba, Orca terkenal sebagai mamalia yang sangat cerdas. Namun, kecerdasan mereka ternyata lain dari yang lain dan cukup mengejutkan para ilmuwan. Orca adalah satu-satunya spesies selain manusia yang bisa mengembangkan dan mewariskan budayanya sendiri. Melalui penelitian, setiap kelompok Orca diketahui memiliki bahasa, kebiasaan berburu, mangsa favorit, dan bahkan kebiasaan bermain yang berbeda-beda. Kebiasaan-kebiasaan itu diajarkan oleh sang induk kepada anak-anaknya sehingga terus berlanjut turun-temurun. Wah, persis seperti manusia ya. Terima kasih telah menonton!